Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan mensimulasikan bagaimana prosesi rupiah pada tanggal 1 Mei 2022 hari Ahad Pahing untuk menentukan jatuhnya awal bulan, sawal, 1443 Hijriah simulasi ini penting untuk mengarahkan sebagai guidance agar supaya kita rupiah dapat berhasil pertama kali kita harus tahu barat dulu dimana pada simulasi kali ini kita akan memulainya dengan cara bahwa kita harus mengarahkan mata kita terlebih dahulu pada obyek matahari karena pada obyek matahari sebelum tenggelam ini adalah obyek yang paling terang di sini matahari terlihat masih di atas ufuk jadi ufuk itu adalah garis yang ada kursor yang ada panah ini adalah garis yang memisahkan antara laut atau daratan dengan cakrawala itulah yang namakan dengan ufuk ini matahari masih di atas ufuk dan kita harus mengetahui kalau kita sebagai perukiah yang baik harus tahu dimana letak matahari letak matahari yaitu di garis arah azimut 285 sekian derajat dari arah barat dari arah barat ini matahari azimutnya 285 kemudian bulan atau hilalnya ini yang kita tandai ini ini ada di 287 maka ini harus kita ketahui betul karena kalau tidak kita ketahui dimana letak matahari dan hilal bisa jadi kita akan salah yang kita ru'yah bisa jadi salah maka kemudian kita harus mengarahkan ketika matahari tenggelam ini kita simulasikan ketika matahari berangsur-angsur mulai mendekati ufuk dan akan tenggelam disinilah lantas kita mengarahkan pandangan mata kita atau jika kita kemudian membawa alat optik teleskop maka kita arahkan ke arah 287 ini ada di Tanjung Kodok paciran melambungan Jawa Timur disinilah letak hilal kita perbesar jadi inilah hilal ketika matahari tenggelam ini adalah cahaya yang terlihat kita perbesar inilah cahaya hilalnya jadi ada kecil ini disini terlihat bahwa ketinggian hilal altitude adalah 4 derajat dan terlihat seperti ini dia agak terlihat agak mering ke utara karena memang hilal ada di utara matahari dan ini terus hilal ini akan terus turun searah dengan jam ini begitu dia turun dan turun maka akan semakin jelas sebenarnya karena cakrawala bias sinar matahari akan berangsur angsur hilang dengan demikian cahaya hilal atau lurul hilal ini akan semakin jelas jadi kalau kita lihat seperti ini ini yang kecil ini tampak ini adalah hilal dan ini akan berangsur-angsur menjadi turun hilal akan turun dan turun terus mendekati ufuk semakin malam dia akan semakin terlihat jelas ini turun jadi yang kilatan ini ada kecil tadi itu itu adalah hilalnya dan hilal terus akan turun turun dan kemudian hilal akan tenggelam itulah kira-kira kita kita akan melihat hilal besok pada Sabtu Mei 2022 untuk menentukan kapan idul fitri sekali lagi akan saya perlihatkan ketika matahari tenggelam matahari akan segera tenggelam ketika matahari tenggelam maka hilal kalau kita perbesar ini akan nampak kilatan cahaya inilah hilal saya kira itu mudah-mudahan simulasi pada kali ini bisa memberikan gambaran dan juga untuk petunjuk bagaimana agar supaya prosesi rakyatul hilal yang akan kita lakukan pada sore petang sore dan petang besok pada tanggal 1 Mei 2022 Akhat Pahing di Tanjung Godok Paciran Lamungan atau di tempat-tempat yang lain kita hitung dulu azimutnya kemudian ketinggiannya dan insyaallah dengan guidance seperti ini kita akan bisa mengarahkan pada mata kita ke hilal mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati